yang bikin siapa itu anak tapi kan itu bukan dari saya yang saya yakin pasti ada pasal-pasal yang menghubung yang mengatur soal status bagaimana hubungan antara anak dengan seorang laki-laki yang mengawini ibunya yang utabene itu adalah bukan ayah kandungnya itu semua pasti sudah diatur saya tidak mengerti pasal-pasalnya seperti apa tapi saya punya pengacara yang bisa menjawab itu semua bukan kurang lagi mas tidak cukup bulan Juni aku nikah Juli Mas Kristus masih 1 bulan 1 juta sekarang aku tanya disini sudah ada yang pernah nikah belum? belum bang masih istri ya bang segitu cukup gak? 1 juta Juli Agustus setelah kejadian USG tadi aku bilang Mas Kristus gak pernah ngasih uang sama sekali sama aku sampai berbulan-bulan aku lahiran aku terima uang 2 juta itu pun bukan dari tangan Mas Kristus dari tangan Mama aku seminggu setelah aku lahiran katanya menurut dia bantuan uang lahiran aku konfirmasi ke Mas Kristus aku kan tahu dari orang lain ya dari seorang aku tanya kebenarannya benar Mas ada kasih uang ke tangan ke tangan Mama 2 juta kan aku gak terima sampai sekarang kan aku udah mau seminggu dia bilang apa? benar tapi memang bukan untuk kamu uangnya saya bantu untuk Mama kamu karena kamu sudah mengusahkan saya tidak mau kasih fotokopi KTP kamu buat data saya yang berkenaan di gaji caught topic Rang statement itulah yang sempat riuh terdengar di ranah publik antara KRISan Bukti dan Devi Nurmayanti Sungguh ironis, tak kalah pernikahan yang seyogianya menjadi awal indah Pergi pasangan suami istri untuk mengaruhi hidup rumah tangga Justru berbuat rahara yang sangat akan konflik Aksi saling buka aib menjadi busur pembunuh di arena persekruan yang seolah tak ada habisnya Di aku, untuk keuntungan di pihak aku Untuk dia, dia lelah sebagai amat ADPR Perlu istri Ketika uang tunjangan saya stop Ya itu sebetulnya untuk memberikan satu pelajaran Bahwa tindakan kamu salah Kamu keras kepala Tata bahasa kamu tidak bagus Terhadap suami Dan kamu tidak mau mengikuti saran-saran suami Tapi dia tidak pernah mau mengerti itu Tapi tunjangan untuk anak Itu jalan terus Tidak pernah berhenti Pak, benang kusut Problematika rumah tangga itu tak ubahnya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja Keras keinginan Krishna dan Devi untuk memperkarakan konflik ini pun Ditandai dengan aksi saling lapor ke pihak yang berwajar Dan setelah sempat memanas selama hampir satu bulan lamanya Krishna Mukti akhirnya memilih langkah untuk berdamai Apa yang menjadi latar belakang pria pelahiran Jakarta 5 Februari 1999 ini Sehingga mau berdamai dengan wanita yang masih berstatus sebagai istrinya tersebut Dan mengapa Krishna Mukti menginginkan Devi untuk mencabut laporan pidana atas dirinya Hampir sebulan ini saya merasa ini sudah lari kemana-mana gitu Jadi saya pikir ini harus stop, harus disudahi Dan momentumnya bagus sekali karena menyambut bulan suci Ramadan Saya ingin menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan pusu Sehingga puasa saya nantinya akan menjadi berkah gitu Dan mudah-mudahan niatan saya untuk bermediasi, berrekonsiliasi, dan berdamai dari pihak Devi Diapresiasi dengan baik Enggak, Alhamdulillah semalam saya langsung mendapat hidayah dari Allah SWT Saya lagi bincang-bincang sama Astrid Itu saya bilang, Astrid kita udahin ini yuk Saya bersedia untuk melakukan islah, melakukan mediasi Dan saya juga tidak gengsi, tidak keberatan Kalau memang saya harus meminta maaf duluan Karena saya ingin benar-benar ini berakhir sebelum bulan puasa tiba Kalaupun saya mencabut tuntutan saya Saya berharap dari pihak sana pun akan melakukan hal yang sama Jadi kita akan fokus di masalah perceraian di pengadilan agama saja Untuk masalah pelaporan yang menjurus ke arah pidana Kita sudahi, kita masing-masing saling mencabut Itu yang saya harapkan Biar baik Krishna ternyata ditanggapi datar oleh kubu Devi Rencana semula Krishna ingin mengutarakan keinginannya Untuk berdamai dalam acara rumpi Tak mendapat respon positif dari Devi Kami mencoba untuk menghubungi Memang ini dadakan Dadakan Ya baru semalam saya punya inisiatif seperti itu Tapi dari pihak sana belum ada yang bisa dihubungi Ya makanya yang diminta itu apa dulu Kalau memang pas masuk akal Dan kami memang bisa mewujudkan Itu ya kenapa tidak Mewujudkan untuk mencapai perdamaian ya Tapi jangan yang aneh-aneh Itu ayo Kan saya memang niatnya hari ini Diundang ke acara ini pun juga ingin Sekalian aja islah Itu di depan media Di depan masyarakat gitu Jadi Supaya tidak ada intrik-intrik Takutnya kalau kami datang Nanti kami dibilang Melakukan satu intrik-intrik lagi gitu Itu yang sebetulnya saya takuti Jadi Tadinya Saya berharap hari ini tuh Bisa ada penyelesaian Tapi ternyata dari pihak sana Tidak bisa hadir Ya kita Firasat baik aja Gitu Mudah-mudahan ada Gitu Kalau dia tidak dibisikin Tidak dibisikin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Insya Allah sih Saya yakin Dari hati Devi yang paling dalam Dia menginginkan Perdamaian juga Jika kau memang bukan pasal aku Aku akan menjauh Ya buat Devi Saya sebenarnya Dari hati yang paling dalam Dengan tulus Ingin Meminta maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada Kata-kata Atau tindakan-tindakan saya Yang menyakitkan hati Devi Ya Saya mohon maaf Apalagi ini menyambut bulan suci Ramadan Jadi alangkah baiknya Momentum Yang Suci ini Ya kita jalani Dalam keadaan suci juga Jadi saya berharap Devi juga mau Merenungkan diri Dan mau Melihat Kedalam diri Devi sendiri Ya Bahwa Kita akan kembali ke Tujuan kita semula Yaitu Bercerai secara baik-baik Dan bercerai secara Damai Tanpa ada Indri Apapun Tanpa ada Pengaruh Siapapun Terpasuk pihak luar Jadi Ayo Mari kita Bicara baik-baik Kita damai Jadi Nanti setelah kita bercerai Kita bisa melanjutkan hidup kita Masing-masing Dengan Baik dan benar Katakan Jangan Dia Ricara Sayang Terima kasih telah menonton!